Terima kasih. Cara menjemput rezeki yang istimewa dan tidak disangka-sangka. Salah satu kewajiban setiap umat manusia adalah menjemput rezeki Allah karena rezeki tidak datang dengan sendirinya. Kita juga harus berusaha untuk mendapatkannya. Pintu rezeki menurut Islam akan dibukakan oleh Allah pada orang yang mau bersyukur dan berusaha. Berikut ini adalah empat cara Allah memberikan rezeki bagi umatnya. 1. Rezeki yang istimewa dari hal-hal yang tidak disangka untuk orang yang bertawakal dan bertakwa pada Allah SWT. Dalam sebuah surat dijelaskan jika siapa saja yang bertakwa pada Allah maka dia akan memberikan jalan keluar bagi kesulitan kita dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Selain itu, jika seseorang bertawakal pada Allah maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Sungguh Allah telah memberikan ketetapan bagi setiap halnya. 2. Rezeki lebih untuk orang yang pandai bersyukur. Dalam sebuah dalil, dijelaskan cara bersyukur menurut Islam, jika kita bersyukur atas apa yang kita miliki, maka Allah akan menambahkan nikmat pada kita. Sedangkan, jika kita mengingkari atas nikmat Allah, maka dia akan memberikan azab yang amat pedih. Allah telah memberikan rezeki bagi masing-masing umatnya. 3. Sebagian orang akan mengeluh jika ia dalam kekurangan, orang seperti inilah yang ingkar atas nikmat Allah karena sesungguhnya nikmat Allah sangat besar bagi semua makhluk. 3. Rezeki yang didapatkan sesuai apa yang diusahakan. Dalil Allah menjelaskan bahwa manusia tidak akan mendapatkan apa-apa, kecuali apa yang mereka kerjakan. Sering kita mendengar ungkapan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, jika ia tidak mengubahnya sendiri. Allah tidak akan memberikan rezeki jika kita tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkannya. Berbeda jika kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, seperti bangun pagi dan langsung bekerja maka Allah akan memberikan rezeki sesuai usaha kita. Inilah kerja keras dalam Islam untuk menjemput rezeki Allah. 4. Rezeki yang dijamin oleh Allah. Sebuah dalil menjelaskan bahwa tak ada satu bintang pun, termasuk manusia yang ada di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah atas rezekinya. Maksud dari dalil tersebut adalah Allah akan memberikan rezeki berupa makan, minum, kesehatan untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Semua ini adalah rezeki dasar yang paling rendah. Berdasarkan penjelasan di atas, kita tahu bahwa Allah telah memberikan tingkatan rezeki bagi tiap umatnya. Namun, satu hal yang perlu kita tahu bahwa Allah telah memberikan rezeki dasar bagi semua umatnya. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali berpikir jika Allah tidak adil pada umatnya hanya karena perbedaan harta benda. Meskipun Allah maha penyayang pada setiap umatnya, tapi dia juga melihat bagaimana usaha kita dalam menjemput rezeki itu. Sebagai seorang Muslim, kita harus tahu bagaimana menjemput rezeki Allah. Menjemput rezeki bukan berarti menghabiskan waktu hanya untuk bekerja tanpa melakukan kewajibannya sebagai seorang hamba. Allah akan memberikan rezeki atas usaha dan doa yang dilakukan umatnya. Percayalah bahwa Allah tidak akan memberikan kesulitan bagi setiap umat yang taat. Demikian cara menjemput rezeki yang istimewa dan tidak disangka-sangka.